Membahas tuntas hal baru di bumi ini, kembali lagi di channel Indo Project ID. Oke kan, di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara kita mengetik pesan di WhatsApp ya, melalui suara. Tentunya untuk HP Redmi Note 8, atau buat Xiaomi mungkin ini juga akan work. Oke? Dan sebelum lanjut ke tutorialnya yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, supaya kalian dapat informasi terbaru ketika saya upload video terbaru di channel ini. Dan langsung saja kita praktekan untuk tutorialnya. Di sini ketika kita mengetikan di sebuah pesan ya, atau di WhatsApp, itu tidak muncul untuk logo mikrofon. Yang ada adalah voice note ya, seperti ini. Dan untuk menampilkan mikrofon atau voice note di pepan ketik, atau di keyboard Redmi Note 8, bisa kalian lakukan seperti ini. Pertama, kalian kembali dulu dan pergi ke pengaturan. Di pengaturan, kalian langsung klik di setelan tambahan. Langkah selanjutnya, kalian di sini klik bahasa dan masukkan. Dan kemudian di sini kalian klik atur keyboard. Nah, di sini pastikan untuk dua-duanya itu tercentang. Dari mulai Gboard, sama pengetikan Google Voice. Oke? Kemudian untuk langkah selanjutnya, masih di pengaturan dan di setelan tambahan. Di sini kalian klik aksebilitas ya. Kemudian klik keluaran teks ke ucapan. Oke, di sini kalian bisa mengatur frekuensi nada kalian ya. Atau suara kalian yang dikeluarkan, gak harus kenceng-kenceng amat, tapi bisa kebaca. Nah, caranya bisa kalian geserkan seperti ini. Oke? Kemudian klik untuk bahasa ya. Nah, di sini adalah bahasa yang akan digunakan oleh kalian ketika kalian mengucapkan di papan ketip. Misalkan kalian di sini klik bahasa Indonesia ya. Jangan Jawa Indonesia, tapi Indonesia Indonesia. Oke, setelah langkah ini selesai, kalian tinggal pergi aja ke WhatsApp dan coba munculkan untuk papan ketik di handphone kalian. Jika tampilan voice note di papan ketik belum muncul, bisa kalian langsung klik aja pengaturan di papan ketiknya. Kemudian untuk dikte bisa kalian centang ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita tes. Oke, dan sekarang untuk logo dari mikrofon atau logo voice note di papan ketik sudah muncul ya. Itu berada di pojok kanan. Kalian coba tes misalkan seperti ini. Subscribe channel ini. Dan kita coba lagi kan. Selamat pagi. Aku sedang membuat konten. Oke, mungkin untuk caranya hanya seperti itu saja kan. Semoga apa yang saya share dapat bermanfaat di kehidupan perhandponan Android kalian. Like bila suka dengan videonya. Dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe. Dan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!